Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pemakasan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan menginformasikan satu informasi Yang mana informasi disini Mungkin adalah kabar gembira Untuk semua Dewan Guru Yang belum melaksanakan atau belum mengikuti PPG Yang mana ada beberapa syarat untuk Mengikuti PPG Untuk di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Sebelum kita masuk ke informasinya Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon tekan tombol subscribe Dan yang sudah subscribe Mohon di share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat Dan dapat digunakan oleh orang banyak Kita langsung masuk ke informasinya Yang mana informasi disini Saya ambil dari Beberapa ada edaran ya Dari Dewan Guru Yang mana saya copy dari Dari WA ya Saya langsung inputkan ke Microsoft Word ya Agar Bacaannya disini bisa besar ya Ada pun persaratan-persaratan Untuk mendapatkan undangan PPG Kemenang Tahun 2022 Ada 6 syarat yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Guru yang Supaya Mendapatkan undangan Pritas PPG Daljab Tahun 2022 Untuk mengikuti Sertifikasi Guru 22 Pada program PPG Daljab Tahun 2022 Bagi guru PNS Honorer dan non-PNS Sekolah swasta Maupun sekolah negeri Di bawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Yang pertama Sudah terdaftar aktif Di Di simpatika ya Di akun simpatika Atau akun siaga Pastikan bahwa Akun simpatika Maupun akun siaga Anda aktif Di sini Cara ceknya Saya kasih Satu cara Untuk cek Bagaimana Cara mengeceknya Apakah akun Anda aktif Atau tidak Saya kasih contoh ya Milik saya Di sini Agar teman-teman Bisa dijadikan Contoh ya Di sini Kita klik Detail Lihat detail PTK ya Di sini Apakah Aktif Atau tidak Saya terhitung Aktif Mulai dari Tahun 2014 Sampai 2021 Untuk semester pertama Karena untuk semester kedua Tahun 2021 ini Belum diaktifkan Maka ada notifikasi Belum aktif ya Kita bisa cetak di sini ya Bagi yang membutuhkan Prosesnya kayak ini Langsung masuk ke Poin kedua ya Teman-teman ya Untuk poin kedua Memiliki ijazah S1 dan linear Dengan mapel yang diampu Linearitas ijazah guru Bersertifikat Pendidik Telah diatur Dalam keputusan Contohnya ya Saya ambil Satu contoh Di sini Bagi guru yang RA Harus Memiliki Ijazah linear Baik itu PGRA Ataupun PGPAUD Itu Maka Ijazah itu Linear ya Dan bagi MI Untuk guru kelas Yaitu Memiliki ijazah PGSD Ataupun PGMI Bagi guru mapel ya Contohnya Mapel PAI Baik Contohnya di sini Guru Aqidahlak Ataupun Al-Quran Hadis Memiliki ijazah PAI Pendidikan Agama Islam Terus Yang kedua Dengan demikian Guru wajib Melakukan Verval Ijazah Disimpatika Maupun Siaga Supaya Sinkron Ijazah Dengan mapel Yang dimampu Dan juga Sebagai syarat Agar bisa Mengikuti Prites PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Disini Untuk teman-teman Karena saya Tadi Sudah buat Untuk proses Tutorial Verval Ijazahnya Maka nanti Saya akan Taruh Di link Deskripsi Segera Lakukan Untuk Proses Verval Ijazahnya Terus Yang ketiga Memiliki NOBDK Ataupun NPK Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk NOBDK Merupakan Nomor Induk Bagi Seorang Guru Atau Tenaga Kependidikan Yang bersatmingkal Di lingkungan Kemen Dikbud Tristek Terus Nomor Pendidik Kemenak Adalah Nomor Nomor Atau Nomor Untuk Kode Khusus Yang diberikan Pada Guru Oleh Kemenak Contohnya Seperti ini Saya kasih Contoh Untuk NPK Disini Akan Muncul Bagi Guru Yang Sudah Melakukan Atau Sudah Melakukan Verbal S12 Untuk Mendapatkan Untuk Mendapatkan NPK Karena Untuk Yang Mendapatkan NOBDK Itu Dulu Tahun 2014 Untuk Proses Pengajuan Dulu Secara Manual Untuk Untuk Pengajuan NOBDK Terus Masuk Poin Selanjutnya Untuk TMT Mengajar SK Pengangkatan Tertanggal 15 Desember Tahun 2015 Artinya Pali Maksimal Maksimal Itu Guru Tertanggal 15 Desember Tahun 2015 Artinya TMT Memiliki Kepanjangan Terhitung Mulai Tanggal Adalah Satu Pernyataan Berupa Surat Yang Berisi Tanggal Resmi Pengangkatan TMT Ini Sebagai Surat Sebagai Sarat Mengikuti Beritas PPG Dalam Jabatan Yang Diatur Dalam KMA No.745 Tahun 2022 Tentang Perdomaan PPG Dalam Jabatan Terus Untuk Nomor 5 Berusia Maksimal 58 Artinya Untuk Maksimal Ini Harus Ini Umurnya 58 Bagaimana Untuk Yang 60 Maka Tidak Bisa Mengikuti Prites PPG Dalam Jabatan Sudah Diatur Dalam KMA No.74 Tahun 2022 Tentang Perdomaan PPG Dalam Jabatan Terus Nomor 6 Daftar Mandiri Di Akun Simpatika Atau Akun Siaga Jika Bapak Ibu Merasa Sudah Menuhi Syarat Diatas Segera Lakukan Ajuan Pendaftaran Untuk Mengikuti Yang Poin 6 Untuk Mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Sekaligus Undangan Perites Tahun 2022 Sebagai Syarat Resmi Mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Sosialisasi PPG Biasanya Pada Bulan Maret Sampai April Biasanya Sudah Ada Sosialisasi Mulai Bulan Mei Biasanya Sudah Mulai Melakukan Pendaftaran Mandiri Di Akun Simpatika Artinya Untuk Yang Poin 6 Bagi Teman Selalu Meng Cross Cek Artinya Selalu Memantau Aplikasi Simpatikanya Ataupun Aplikasi Siaga Bagi Teman Teman Yang Pengen Mengikuti PPG Tahun 2022 Ini Karena Karena Kenapa Kalau Sudah Masuk Di Batas Akhir Pengajuan Maka Biasanya Aplikasi Simpatika Ini Ada Kendala Dari Jaringan Ataupun Apalah Dan Sebagainya Maka Dari Itu Untuk Teman Teman Segera Atau Dimantau Selalu Di Aplikasi Simpatikanya Mungkin Saya Akhiri Untuk Proses Kali Ini Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Mohon Tekan Tombol Subscriber Dan Tanda Lonceng Dan Yang Sudah Subscribe Mohon Share Ke Teman Teman Kalian Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Digunakan Oleh Orang Banyak Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh